Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Zinpermana ngobrol sama rasa takut bagian 2 ya karena kemarin udah kepanjangan aku potong dulu videonya mari kita lanjut nih jadi video ini tuh mau ngomongin kalau kita lagi ngajak ngobrol sama diri kita terus ternyata tiba-tiba muncul rasa takut nah ada udah banyak nih temen-temen yang sharing rasa takut apa yang muncul ketika mereka ngobrol sama dirinya nah ini ada yang pertama nih Kak Reva sebenernya udah dibahas di video yang lalu ya takut ditinggal sama orang yang disayang itu sinyal dan tanda bahwa diri ini sebetulnya belum menyiapkan atau belum secara serius mensyukuri kebersamaan makanya karena kebersamaannya belum bener-bener dinikmati secara serius belum disyukuri kita jadi takut kehilangan kenapa? karena takut momen itu gak ada lagi ya makanya buat temen-temen sahabat-sahabat yang kemudian ketika lagi ngajak ngobrol dirinya muncul rasa takut ya rasa takut kehilangan atau rasa takut ditinggal itu biasanya gara-gara itu ya coba ajak ngobrol lagi Kak Reva mudah-mudahan itu juga jadi kekuatan ya ada sari putri mungkin takut mati sia-sia ya kayak gak berguna oh berarti takut tidak berkontribusi takut gak berguna kalau takut omongan dan pandangan orang lain udah dibahas kemarin ya nah kalau takut tidak berkontribusi itu artinya sama kayak di video lalu ada beberapa yang sharing tentang aku takut aku tidak bermanfaat aku takut kemudian aku tidak berguna biasanya dorongannya adalah hubungannya sama tekanan aku tuh pengen banget bisa berkontribusi sama orang lain bisa bermanfaat sama orang lain nah biasanya obrolan soal kontribusi itu si diri ini lagi ngajak dirinya untuk apa coba untuk tahu potensi kira-kira apa yang bisa aku kasih ya karena selama ini aku ngerasanya atau barangkali ke depannya aku takut aku tuh gak ngasih manfaat apa-apa aku takut aku tuh gak bisa nolongin orang ini bisa bantu ini bisa bantu itu nah biasanya orang yang kemudian ketika lagi ngobrol sama dirinya dan muncul rasa itu takutnya muncul karena itu biasanya dia perlu mengeksplorasi dan ngulik dalam dirinya aku punya kelebihan apa yang bisa aku bagi gitu selamat mengeksplorasi ya ada Kak Ristian di Arifin katanya takut mengecewakan takut tidak bisa optimal takut salah takut penolakan ya oke kalau takut salah kemarin udah sempet dibahas ya soal kegagalan tapi takut mengecewakan itu besar kaitannya sama ekspektasi nah kalau Kak Risti adalah tipe orang yang kalau lagi ngajak ngobrol sama dirinya lagi self talk terus tiba-tiba muncul rasa takut mengecewakan artinya Kak Risti ini tipe orang yang kemudian take it seriously sama ekspektasi orang lain atau orang yang bener-bener menghayati peran kalau punya relasi sama orang lain jadi peran itu bener-bener dihayati dinikmati dan pengen ngasih yang terbaik dalam peran itu nah biasanya tipe orang yang punya banyak temen atau barang atau malah ekstrimnya gak punya banyak temen jadi menyanyangkan banget kalau bisa mengecewakan satu orang tapi biasanya tipe orang yang menghayati peran sih gak suka kalau dikasih amanah kalau berperan itu kemudian dilewatkan dan disiasiakan begitu aja nah gimana nih nah itu kan takut jadi banyak tidak berharap ya justru goalsnya adalah upayanya adalah bukan menurunkan ekspektasi juga kemudian tidak mengikuti ekspektasi orang lain tapi mengupayakan yang terbaik di kenyataan membantu diri supaya kemudian bisa memenuhi janji-janji yang diri sendiri tentukan ya memenuhi ekspektasi yang diri sendiri tetapkan nah itu yang harus didorong jadi upayanya adalah Kak Risti untuk mendorong diriku Kak Risti ini untuk bisa minimal jadi orang yang suka orang yang menepati dan memenuhi janjinya sama siapa sama diri sendiri ya nah Kak Bunga tadi mirip sama Kak siapa yang tadi ya Kak Sari ya yang takut jadi orang yang gak berguna ya itu udah dibahas kalau dulu takut salah oke itu juga udah dibahas takut penolakan nah ini menariknya Kak it's Melia Kak Melia takut penolakan jadi kalau kita lagi ngajak ngobrol sama diri sendiri lalu kemudian kita takut ditolak sama orang lain fear of rejection artinya apa coba artinya diri ini lagi ngasih sinyal bahwa aku sendiri gak yakin sebetulnya sama apa yang aku lakukan aku yakini dan aku kerjakan gitu jadi kalau teman-teman ngajak ngobrol dirinya ngajak self-talk dirinya terus si dirinya bilang kayak gini aduh tapi ini gimana kalau ditolak apakahnya mengecewakan banget kalau ditolak ah ini mah besar kemungkinan buat ditolak sebetulnya itu lagi munculin keraguan diri istilah ilmiahnya namanya self-doubt teman-teman boleh cek literatur psikologisnya orang-orang yang fear of rejection apalagi ketika ngobrol sama dirinya biasanya karena self-doubtnya tinggi rasa ragu yang tinggi gitu ya kak siapa nih kak komyandrayani takut sama orang nah ini ada hubungannya sama social anxiety tapi nanti aku bahas beda ya kalau takutnya kemudian lagi ngobrol sama diri terus takutnya sama orang apalagi orang banyak atau kehadiran orang lain itu mah satu kasus yang beda yang gak bisa dibahas disini itu namanya social anxiety nanti kita bahas secara terpisah sendiri kemudian udah ada yang request untuk bahas itu aku udah mulai baca-baca dan mensarikan nanti tinggal dibikin videonya ya takut dengan pikiran sendiri ini juga bagian dari self-doubt namanya ya Kak Reza ya Reza Reski jadi self-doubt itu nunjukin bahwa orang yang dirinya itu masih forming personality lagi masih ngebangun ngebentuk kepribadian masih banyak ragu sama dirinya lagi dalam proses pencarian jati diri biasanya kalau dalam pilihan-pilihan juga penuh keraguan terus orangnya tuh ngamukan ngamukan tuh apa ya oh apa ya pengen ini kalau pengen itu pengen ini pengen ini banget kalau gak mau itu tuh kayaknya jijik banget gitu jadi mudah terpolarisasi mudah ekstrim kalau suka-suka banget kalau gak suka gak suka banget nah biasanya biasanya sourcenya sumbernya adalah self-doubt nah untuk tahu sumber-sumber gini mending teman-teman ikutan kelas aku di tanggal 27 Februari di Bandung namanya inner peace ya itu tuh workshop yang ngajak kita untuk nyari satu satu isu isu inner child kita gitu akhirnya takut nyoba udah di pertemuan sebelumnya takut mati itu mah satu hal yang wajar ya akhirnya menarik nih kata Kak Lisna takut kalau besok-besok gak bisa menyelesaikan masalah yang belum selesai takut kalau besok gak bisa menyelesaikan masalah yang belum selesai kalau diri ini ketika lagi self-talk kemudian takut tak akan hal itu kira-kira kenapa coba jangan-jangan selama ini orangnya suka prokrastinasi kan gitu ya berarti diri ini lagi ngajak ayo dong mulai ayo kita mulai melangkah gitu ya Kak Izati Kak Elfazia ya makasih udah sharing tapi si ketakutannya tadi udah sempat dibahas ya takut jadi beban Kak Ida Munro juga sama takut mencoba hal yang baru juga udah oh ternyata udah semuanya Alhamdulillah nah teman-teman ternyata ngajak ngobrol rasa takut itu justru baik buat kita ya jadi ketika kita sadar bahwa ada rasa takut dalam diri kita jadi gini ketika kita lagi ngobrol sama diri sadari apa isi obrolannya dan kalau yang muncul adalah rasa takut dia lagi ngasih tanda dan sinyal ke kita ajak ngobrol rasa takutnya seperti halnya kayak gini itu tuh sebenernya ngasih pertanda untuk kita berbuat sesuatu buat diri kita jangan-jangan lagi ada isu yang harus kita perlu perbaiki dan optimalkan gitu mudah-mudahan video ngajak ngobrol rasa takut diri bagian dua ini ngebantu teman-teman ya terutama yang udah sharing makasih banget sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya